Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi ya dengan saya Oke kali ini pada video saya hari ini ya Ini ada HP Xiaomi teman-teman Jadi HPnya itu layarnya nyala mati Nyala mati Tapi warnanya hitam ya Nyala hitam Nah jadi ketika saya coba tekan dan tahan tombol power Dia itu muncul tulisan MI Jadi bisa teman-teman pastikan ya untuk masalah seperti ini Kita gak perlu ganti LCD ya teman-teman Jadi jelas untuk LCD itu normal Tapi entahlah mengalami kasus seperti ini Dan pada umumnya ya Pada umumnya di lapangan itu Permasalahan kayak gini ada di sistem ya teman-teman yang bermasalah Jadi teman-teman jangan buru-buru bawa ke tukang service Bisa dicoba sendiri di rumah ya yang pasti Nah ini dia nyala mati Nyala mati tapi layar gelap Lalu bagaimana cara untuk mengatasi ya Teman-teman tinggal tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan Jadi untuk tombol power dan volume atas ditekan dan ditahan secara bersamaan ya Sampai muncul tulisan MI Dan tinggal ditunggu sampai masuk ke halaman recovery mode ya Jadi tujuan kita masuk ke recovery mode untuk menghapus Ataupun memformat seluruh data yang ada di memori internal ya Jadi untuk proses seperti ini Menghilangkan seluruh data yang ada di internal telepon ya teman-teman Dan segaligus memperbaiki sistem yang mengalami crash problem Jadi sistem itu bisa kembali ke semula ya Ketika di awal setelan pabrik Dan setelah teman-teman lakukan web data sesuai di video Tinggal reboot sistem no Dan kita tunggu sampai masuk ke halaman menu Apakah setelah booting logo MI dia masih tetap layar berkedip gelap Atau sudah normal ya Kita tunggu teman-teman Oh iya dan untuk mengantisipasi kehabisan daya Saat proses hot reset ataupun kembali ke satelan pabrik Bisa sambil ditancapkan cas Karena dikhawatirkan nanti boot yang gagal di tengah jalan Malah berujung boot lup ya Oke dan setelah booting lumayan lama ya 15 menit kurang lebih Jadi tadi video saya percepat Dan sekarang untuk logo MI sudah menghilang dan berganti tampilan MIUI 9 ya Jadi hp ini masih menggunakan MIUI 9 Dan tinggal kita setting seperti biasa ya teman-teman Sampai ke tampilan menu awal Tinggal kita klik saja berikutnya Berikutnya dan berikutnya Lewati yang bisa dilewati Dan setuju yang perlu disetujui Oke mungkin cukup sekian dari saya Untuk cara mengatasi hp Apapun ya Xiaomi, Samsung, Asus Dan yang lainnya Yang mengalami bedang hitam Bisa coba cara seperti ini Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh